Hari ini saat hari Rabu tanggal 21, tahun 2022, kita menghubungkan penanaman pohon dari kelihatan penanam. Saya bersama Perkopinda Provinsi Kebulan Riau, Perkopinda Kota Batam, hadir dalam rangka penanaman pohon KUJAT Imas di Kota Batam. Kita sudah menyiapkan perencanaan yang jauh-jauh sebelumnya dan hari ini sehingga diri Allah kita bisa melaksanakan penanaman pohon pada hari ini. Hari ini mulai kita tanam, kita kepingin 2 bulan dari hari ini pohon sampai ke Nongsa sudah harus selesai. Artinya butuh kerja yang lebih ekstra sehingga pohon Rp21.000 ini sesuai dalam waktu 2 bulan. Yang kedua, kenapa ini kita lakukan? Tidak ada lain karena saya ingin seluruh aksi jalan utama di Kota Batam. Sesuai dengan perencanaan kita, 2029, seluruh jalan utama sudah selesai, terbuka 5 lajur dan ada jalur lambatnya. Jalur lambatnya adalah di sebelah pohon dari Pakai Nongsa Jati Masih. Kenapa ada jalur lambat? Karena kita butuh untuk jalur sepeda. Artinya 5 lajur kita buka untuk kecepatan tinggi, nanti jalur lambat untuk sepeda sampai sebeliling Kota Batam ini. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan saya terima kasih kepada seluruh Perkopinda Provinsi Kebulan Riau yang hari ini kita lihat semuanya hadir, artinya semua mendukung agar Batam ini betul-betul Green City yang kita harapkan. Terima kasih kepada Perkopinda Provinsi dari Kota Batam, mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Tadi tidak tahu sudah saya tawarin, hari ini 12 ribu ini sampai ke Nongsa, tapi ada jalur baru yang belum kita selesaikan. Dari Simpang Ander Pasli menuju ke Sepupang dan menuju Batu Haji dan Sagulung. Tentu kita berharap ada pohon-pohon lain yang akan kita tanam. Tentu kita butuh sumbangan pikiran dari masyarakat, terutama dari Perkopinda, akhir-akhir pohon apa yang mau kita tanam. Sehingga nanti Batam bisa ada berapa jenis pohon yang kita tanam, sehingga nanti orang ke Batam, oh ke Batam ada pohon kayu timah, oh ke Batam ada kayu ini, oh ke Batam ada kayu ini. Tentu dalam waktu dekat akan kita selesaikan. Intinya, karena ini tidak menggunakan uang negara, jadi prosesnya bisa langsung. Dan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah menyumbangkan CSM-nya buat kita, mudah-mudahan jadi payah mereka menyumbangkan, Allah setelah membahas pahala. Saya kira itu saja, dan sebelum saya tutup, saya titip pada masyarakat Kota Batam, pohon yang ditanam tolong kita jaga sama-sama, misalnya ingin tanam bukan mereka, tapi tolong dijaga juga. Karena pas kelewat, kalau ingin pahala, siramlah pohon dengan air. Jadi siram air tidak harus kami tanam, siapa saja boleh. Terima kasih telah menonton!